Kalian sadar gak sih kalau di dunia monster hunter itu ada yang namanya guardian yang tugasnya itu buat jaga kota dan juga ada orang yang atau sekelompok orang yang tugasnya untuk memburu para hunter atau manusia teman-teman. Seperti apa itu? Let's go! Kita bahas di podcast kali ini. Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Oke teman-teman semua, welcome back to podcast, podcastnya pemain monster hunter yang sering nge-car. Sudah 2 minggu kayaknya aku gak ada bikin ya, karena waktu itu digantiin sama vlog 7 hari menjadi Winterhan dan satunya lagi aku lupa apalah pokoknya karena capean juga. Anyway, jadi kemarin aku udah nyiapin beberapa topik ya buat podcast berikutnya dan lumayan menarik lah buat dibahas ya. Guardian dan guild knight, teman-teman sekalian. Kalau kalian main dari monster hunter keberapa ya, aku lupa. Dari monster hunter pertama pun juga ada kalau gak salah. Orang atau karakter berpakaian warna biru silver, pake helm besi, terus biasanya bawa senjata tombak. Nah, kalau di desa Kokoto itu di ujung pas kita mau ngambil misi kalau gak salah. Kalau di kota Dundorma, dia ada di tangga kota Dundorma kalau kita mau masuk ke peruangan atau kantornya pemimpin di sana. His Immenseness namanya, sang Waifirian. Dia tuh yang nyetop tuh, lensnya dikeluarin tuh. Set gitu. Ups, kamu gak boleh naik ke atas, kamu mau ngapain disini. Kamu kayaknya belum cukup kuat atau menjadi orang penting buat punya urusan ke atas ini. Nah itu. Kalau di MHW, ada kostumnya. Namanya itu Defender Kostum. Kemudian pada saat quest-quest kayak misalnya Fatalis. Kan ada tuh beberapa set of guards ya, yang ikut berkeliaran, ngecek-ngecek, kemudian nolongin anggota-anggota para pendiditi. Buat kabur pas Fatalisnya datang, gitu-gitu. Yang ngelapor gitu kan. Halo, entah ngelaporin apa aku lupa pokoknya. Nanti card scene-nya aku tampilin. Nah itu namanya Guardian, teman-teman. Guardian. Aku sambil baca fandom-nya ya, biar gak salah nih. Oke. Kalau pengertiannya disini, The Guardians itu atau bahasa Jepang ini Guardians. Adalah apa nih? Are a group of guards in Monster Hunter Universe. They are the type of Guild Knight. Nah, jadi mereka ini adalah sekelompok guards atau pasukan pelindung di dunia Monster Hunter. Mereka ini juga sejenis dari Guild Knight. Artinya ini kesatria yang dididik oleh atau dikeluarkan oleh Guild atau Hunters Guild ya. Nah, gunanya apa? Nah, gunanya kalau guards ini tuh kayaknya mereka ini untuk menjaga keamanan kota atau desa dari berbagai macam kejadian ya. Tapi yang berhubungan dengan khusus di keamanannya aja. Assistance lah gitu ya. Ngebantu gitu. Misalnya ngebantu evakuasi kalau ada monster. Itu ada cutscene-nya tuh di monsteran tersebut waktu kedatangan Rusted Kushala Daora ya kalau gak salah. Ada tuh liat mereka ngalah-ngalahin para warganya lewat sini, lewat sini. Kayak gitu kali ya. Nah, kemudian mungkin juga tugasnya tuh penjagaan. Kalau diibaratkan di Attack on Titan kayaknya dia itu apa sih sebutannya tuh pasukan yang gak keluar dari tembok dia. Dia tuh kerja itu buat pengawasan dalam kota aja gitu. Dan mungkin dia juga yang menjaga gerbang teman-teman. Mereka jadi ini penjaganya. Sama Watchtower kalau gak salah. Kalau kota aja tuh ada Watchtower atau tower untuk penjagaan. Nah, mereka tuh yang jaga tuh. Mereka juga kayaknya yang ditugaskan buat handle equipment dan lain-lain ya. Kalau berdasarkan fandom disini ada juga beberapa tulisannya nih katanya. The job of a guardian is very similar to our world's police. Nah, tuh. Agak mirip seperti police. Menjaga keamanan dan kesabilan di dalam kota gitu. They keep law and order in town. Such as Dundorma. While also protecting the citizens from the potential emergency situation. Mereka menegakkan hukum sambil menjaga keamanan. Contohnya di kota-kota seperti Dundorma. Sambil juga melindungi warga-warga desa atau kota untuk situasi-situasi yang sangat emergency. Karena dunia monster hunter kan bisa tiba-tiba aja kita kena serang nih. Nah, apa tuh. Most of this emergency situation involve guiding civilians to safe places. Nah, tuh kan. Rata-rata tugasnya itu adalah untuk evakuasi gitu. Bukan untuk membunuh monsternya. Tugas membunuh monster itu adalah kita. Teman-teman sekalian. Mereka rame-rame gitu gunanya buat ngawas-ngawasin. Oke, sudah aman nih mas hunter. Silahkan pergi. Kita tuh yang turun tuh ke dungeon. Dan ke tempat monsternya nyebokin masalah kota ini. Kalau sebelum kita datang gak ada tuh. Mungkin hapus tuh kota habis semuanya. Jadi sebanyak-banyak itu. Guardian ya gunanya ngelindungin orang aja kayaknya. Guardian uniform. The guardians wear blue armor used for protection against invading monster. Dan mereka sudah dilatih dalam penggunaan senjata lens. Jadi memang spesifik lens senjatanya para guardian ini. Mungkin memang ini kali ya. Tombak atau lens itu beserta dengan segala macam armor-armor beratnya. Itu memang sangat menjurus ke pertahanan ya. Ketimbang penyerangan gitu. Jadi mereka emang gunanya tuh yang ngelindungin-ngelindungin gitu. Di beberapa kota itu ada training school, training school gitu. Kayaknya juga salah satunya adalah menciptakan guardian. Sama kayaknya itu juga tugas dari Ace Lancer. Yang armornya warna gold. Nah kemudian ada lagi yang namanya tuh Guild Knight teman-teman. Dalam bahasa Jepang ini sebutannya adalah Girudo Naito. Oke nanti gambarnya aku tampilin ya. Guild Knight are special hunters. Nah kalau tadi bedanya kan mereka protector ya si guardian. Kalau Guild Knight ini adalah special hunter. Mereka adalah pemburu spesial. Trusted dipercaya to protect hunter's guild and to oversee hunters. Adalah hunters orang-orang spesial. Hunter ya jobnya tapi ya. Untuk melindungi hunter's guild. Dan mengawasi para hunter yang lain. Nah ini yang menarik nih. Mengawasi para hunter yang lain ini apa yang harus diawasi sebenarnya? Mereka ini siapa sebenarnya? Kok kayaknya agak spesial gitu. Oke. Apa tugas dari kelompok-kelompok Guild Knight? Karena kayaknya kalau kayak gini-gini nih jumlahnya lebih sedikit nih ya. The main job of a Guild Knight is to hunt down poachers. Or other illegal hunters. And wanted murderers. Before killing them. Jadi tugas utama dari Guild Knight adalah. Untuk memburu, mengejar, atau menangkap siapapun yang berburu monster secara ilegal. Atau orang-orang yang menjadi hunter secara ilegal. Atau mungkin melakukan pembunuhan ke warga kota atau desa atau hunter lain. Nah itu tugas mereka tuh, memburu mereka. Jadi ini human hunter teman-teman. Tapi kalau kita pikir-pikir. Kok emang konsep poachers atau hunter ilegal seperti apa? Mungkin kalau dicari alasannya gini kali ya. Kan adanya hunter's guild itu atau guild itu. Gunanya itu untuk meregulasi para hunter ya. Karena ini kan orang-orang yang bersenjata, kuat semua gitu. Sehingga mereka ini akan ditugaskan untuk beberapa misi-misi yang tujuannya itu restore balance gitu. Misalnya ada monster ini. Karena rata-rata gitu ya. Monster ini biasanya ada di sini tapi berkelakuan aneh. Yuk tolong hunter kalahin ini gitu. Itu restore balance. Mungkin kalau poacher atau hunter-hunter ilegal ini adalah orang-orang yang. Apa ya? Masuk ke area berbahaya. Sendiri-sendiri tanpa izin. Dan mereka nggak punya identitas apapun. Kemudian mungkin mereka ngeliat. Katakanlah misalnya berburu monster yang mudah tapi dapat uangnya lebih cepat gitu. Berburu Yan Kutku. Wah lumayan nih gitu Yan Kutku diburu gitu. Dapat senjata secara ilegal. Hajar, 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 hajar. Sehingga Yan Kutkunya jadi habis. Mengubah balance dari ekosistemnya. Nanti ketika ada pemangsa Yan Kutku datang. Misalnya apa gitu monster lain. Anjanat atau apa. Kehabisan makanan nih. Nggak balance. Sehingga Anjanat terpaksa keluar dari area-nya nyari makan di tempat lain. Membahayakan hunter lain yang juga sedang berburu keluar gitu. Atau orang-orang desa yang ikut keluar nyari bahan baku buat diperdagangkan. Rata-rata sih menurutku peraturan ini tuh masuk akal. Karena ini kan hunter ini kan orangnya freelancer semua ya. Itu kayak orang-orang yang bersenjata, berotot semua, berkumpul di satu tempat. Kerjanya berantem ya terus. Sama monster pulang-pulang nanti mungkin udah setengah nyawanya hilang. Jadi tugas guild knight ini adalah konsep yang menarik karena menunjukkan bahwa ya dunia monster hunter itu ya musuhnya nggak cuma monster sih gitu. Bisa orang juga gitu. Menarik lagi kalau nanti misalnya di wild atau di berikut-berikutnya itu memang ditunjukin kalau salah satu challenge di dunia monster hunter adalah manusia lain gitu. Kayak monster hunter stories kan. Monster hunter stories itu ada guild knight-nya, ada hunters guild-nya, ada riders yang tinggal di pedalaman. Kemudian ada orang-orang ininya nih penjahat-penjahatnya nih. Dia riders juga tapi juga berburu monster lain menyebabkan masalah di tempat lain gitu. Nah ini menarik nih kalau dibawa gitu. Justru disitulah menangnya monster hunter stories ya. Dia ngeluarin apa ya, polemik yang menarik di dunia ini. Karena sebelumnya ini kan kayaknya dunia ini manusia baik semua kayaknya gitu berburu semua. Nggak ada yang berbeda pendapat gitu gitu ngikut-ngikut aja gitu. Nah kemudian ada beberapa nama disini yang ditunjukin di fandom-nya. Noun guild knight ya, beberapa guild knight yang diketahui namanya. Jadi disini ada Becky, nanti aku tampilin ya gambarnya. Ada Becky, ada Master, aneh sih katanya nama disini tapi cuma sebutan doang. Ada Becky, ada Master, ada Ace Commander, ada Ace Lancer, Ace Gunner, Ace Caded, dan Velcote. Rata-rata ini nggak ada nama kecuali Ace Commander ada namanya Julius, Ace Lancer nggak ada namanya, Ace Gunner ini Nadia, Ace Caded ini Aiden namanya kan. Nah kalau Master ini namanya nggak ada. Nah ini Master ini orang yang ngasih, apa ya, yang, kalau nggak salah yang in charge of pertahanan di kota Dondorma kan namanya Master ya sebutannya. Nah ini nih, dia udah retired disini ternyata nih. Retired guild knight that works in secret among Monster Hunter world. Nah, dulunya dia guild knight, kemudian pensiun, kemudian dia, apa, bekerja secara rahasia, dan kalau nggak salah terakhir ya waktu aku main Monster Hunter 4 dia menangani pertahanan di kota Dondorma. Menarik ya teman-teman ya. Gimana menurut kalian, ternyata ada fakta-fakta kecil yang mungkin terlewat sama kita atau mungkin dari game Monster Hunter itu nggak disampaikan secara eksplisit, tapi konsepnya menarik. Dan kadang kita pikirkan, ini orang-orang kostum biru ngapain aja sih kerjaannya, cuma berdiri-diri doang gitu. Ternyata beneran ada tugasnya gitu. Kalau guild knight juga kita kayaknya nggak pernah lihat yang dia langsung berseragam kayak guild knight, tapi kostumnya itu kan ada, biasanya bisa dibikin tuh kalau di old game. Gitulah kira-kira ya. Gimana menurut kalian, kira-kira topik apa lagi yang menarik buat kita bahas ya? Yang kecil-kecil gini menarik nih. Ternyata ada detail-detail intrik-intriknya. Terima kasih udah nonton sampai di menit keberapa nih, nggak tau ini 13 sekian. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum jadi member, silahkan. Kalau mau jadi member, kalian bisa ikut membership polling. Nama kalian bisa muncul di ending kredit cerita monster. Dan kalau yang mau dukung lebih di channel ini, kalian bisa beli kaos di Kayamba Merchandise. Bisa cek di link Tokopedia-nya, nanti ada di deskripsi ya. Sampai jumpa teman-teman di video dan live dan podcast yang berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.